Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menghadiri kegiatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan Islam dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Baitul Muhi Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan diikuti 500 pegawai terdiri dari ASN dan penyedia jasa lainnya perorangan PJLP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Wali Kota berharap peringatan Maulid Nabi menjadi momentum dan pemicu bagi semua ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk lebih unggul dalam upaya meningkatkan kinerja dengan berakhlak mulia. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati hari lahirnya manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafatnya yang diakhir nanti. Hari ini ASN di Jakarta Timur melaksanakan peringatan Maulid transformasi diri, teladani diri Nabi. Kemudian tadi Kiyai kita, Pak Kiyai Mahdum juga menyampaikan guru kita, semuanya sudah include ada di pribadi Nabi. Dari kepala rumah tangga, kepala keluarga, kepala pemerintahan, gagang dan sebagainya. Tinggal kita mau petidak mengikutinya. Harapan kami, harapan Pak Kiyai dengan adanya kegiatan ini, paling tidak mendapat hidayah untuk ASN dari Jakarta Timur, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya. Mudah-mudahan terutama kita, keluarga basal ASN, lebih bermanfaat, lebih bersinergi antara kita, para ulama dan umarok. Karena mereka dan kita memang itu yang diajarin oleh Nabi. Dan yang terpenting akhlak tadi, bahwa ketika kita pelayanan masyarakat, itu adalah yang dilai adalah akhlak kita. Berkesan nanti begitu, terutama udah pada pensiun, diberkahan, oh ini yang dulu, tapi kalau dia tidak berakhlak, oh berkesannya sampai nanti. Oleh karenanya, mudah-mudahan pertemuan hari ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Selamat, berkah, sukses. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur.